Oke, kita bertemu lagi di pertemuan yang keempat ya, tentang faktor persekutuan terbesar atau greatest common divisor. Biasanya kalau misalnya di buku-buku yang literatur luar, buku teks, kita mengenalnya sebagai GCD, kalau di kita biasanya disebutnya sebagai FPB. Oke, nah kita mulai pertemuan kali ini. Yang pertama tentu saja ini ada sedikit lagi kata-kata motivasi saya dapat dari buku The Art of Mathematics. Jadi katanya, if there is no struggle, there is no progress. Jadi kalau misalnya kita nggak berjuang apa-apa, nggak berusaha sekeras mungkin, maka ya tidak akan ada kemajuan gitu. Ini kata, apa namanya, Frederick Douglass. Jadi dia dulu writer, pernah jadi budak juga. Jadi kita harus menderita, kalau misalnya kita mungkin berakhir-akhir ke hulu bersenang-senang kemudian, ya harus memang kalau mau senang ya harus ada sakitnya dulu gitu. Jadi jangan menyerah. Tugas banyak, kerjakan saja. Oke, kita lanjut ya. Jadi di GCD ini, kita mengenal ada definisi yang pertama, definisi 2.1. Definisi 2.1 itu, bilangan bulat B disebut dapat dibagi oleh bilangan bulat A dengan A-nya tidak 0, biasanya ditulis seperti ini. Jadi, A membagi B, atau berarti di sini B dapat dibagi oleh A jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian sehingga B ini sama dengan A kali C gitu. Bahasa sederhananya sih gini, jadi kalau kita punya bilangan bulat B, bilangan bulat B ini bisa merupakan kelipatan dari A gitu. Kelipatan dari A, kelipatan dari A-nya berdasarkan apa? Berdasarkan ini C, C-nya mau berapa? Ya, kelipatannya itu nanti gitu dari A-nya. C-nya tapi bilangan bulat. Nah, minggu lalu kan kita berbicara tentang algoritma pembagian ya. Kalau algoritma pembagian, dia ketika ada kelipatan, ada sisa. Nah, sekarang sisanya itu di 0 kan. Makanya dibilang dia dapat dibagi oleh gitu. Kalau kemarin, sebuah bilangan bulat itu bisa ditulis dalam kelipatan bilangan bulat plus dengan sisa hasil baginya. Kelipatan dari pembagi plus dengan sisa hasil baginya. Nah, sekarang lebih khusus lagi sisa hasil baginya itu adalah 0. Jadi, dia berbicara tentang kelipatan saja. Nah, simbol yang tidak dapat dibagi itu simbolnya ada coret di sini, di tengah-tengahnya. Kita lihat contoh. Negatif 12 ini dapat dibagi oleh 4. Kenapa? Karena negatif 12 itu kalau misalnya kita tulis, bisa ditulis sebagai kelipatan dari 4. 4 kali berapa? 4 kali negatif 3. Nah, si C-nya ini yang negatif 3. Ada C berapa? Negatif 3. Sehingga kita bisa katakan bahwa negatif 12 ini dapat dibagi oleh 4. Nah, istilah-istilah yang kita kenal di sini. A itu disebut sebagai pembagi. Kalau di buku teks biasanya disebut diviser. Atau A itu disebut sebagai faktor dari B. Atau B itu adalah kelipatannya dari A. Kita seringnya dengar ini ya. B itu kelipatan dari A atau A itu faktor dari B. Dulu di SMP mulai dikenalkan. SD balah mulai sudah dikenalkan juga. Tentang FPB dan KPK. Faktor dan kelipatan. Oke, jika A adalah pembagi dari B, maka B dapat dibagi oleh negatif A. Kenapa? Kan A pembagi dari B. Berarti B dapat dibagi oleh negatif A katanya. Kenapa? Karena kalau misal A pembagi dari B, ini kan kita bisa tulis B sama dengan A kali C ya. B sama dengan A kali C. Dan berarti ini bisa saja kita tulis begini. B sama dengan negatif A kali negatif C. Negatif C ini bilangan bulat. Negatif A ini yang tadi itu kita bilang kelipatannya. Ternyata B ini bisa juga kelipatan dari negatif A. Tidak hanya kelipatan dari A. Asal A-nya itu tadi adalah faktor dari B. Berikutnya adalah teorema 2.2. Untuk setiap bilangan bulat ABC berlaku. A membagi 0. Atau 0 dapat dibagi oleh A. 1 membagi A. Atau A dapat dibagi oleh 1. Dan A membagi A atau A dapat dibagi oleh A lagi. Kita lihat buktinya di sini. Jadi ini teorema 2.2 itu ada A sampai G. Di buku itu hanya membuktikan yang bagian F dan bagian G saja. Bagian A, B, C-nya ibu tuliskan di slide ini. Ibu coba bahas 1 atau 2 lah. Kalau misalnya semuanya mungkin nanti terlalu panjang videonya. Kita lihat yang A. Yang A ini ada bilangan bulat A. Jadi teorema 2.2 A kita punya bilangan bulat A. Kita mau tunjukkan bahwa A itu membagi 0. Atau 0 itu dapat dibagi oleh A. Atau 1 membagi A lagi. Kita lihat 0. Kita bisa tulis sebagai A kali 0. Kelipatan dari A kan ya. Kelipatan dari A. Tapi A-nya ini dikalikan dengan C. Di mana C-nya itu sama dengan 0. Maka kata definisi kalau misalkan sebuah bilangan bulat dapat ditulis menjadi kelipatan sebuah bilangan bulat yang lainnya. Katakanlah A. Maka dia bisa disebut sebagai A membagi 0. Atau 0 itu dapat dibagi oleh A. Kemudian yang 1 nih. Yang 1 membagi A. A ini kita bisa tulis sebagai 1 dikali A. A ini berarti kita bisa tulis sebagai kelipatan dari 1 ya. 1 dikali A itu sendiri. Di mana C-nya itu sama dengan A itu sendiri. Maka berdasarkan definisi. Ketika A ini kita bisa tulis dalam bentuk kelipatan 1. Artinya nanti A ini dapat dibagi oleh 1. Kemudian A itu membagi A. Coba lihat. Bisa enggak kita menulis A itu sebagai kelipatan dari A? Bisa. A itu bisa kita tulis sebagai A dikali 1. Sehingga di sini si C-nya itu ya sama dengan 1. Jadi kata definisi berarti ya A itu habis dibagi oleh A lagi. Atau dapat dibagi oleh A lagi. Itu yang teorema 2, 1, 2, A. Yang 2, 1, 2, B. Kita lihat nih. A membagi 1. Jika dan hanya jika A-nya itu plus minus 1. Jadi kalau misal ada kata jika dan hanya jika begini ya. Ini pembuktiannya itu harus kiri-kanan. Jadi membuktikan dulu sebelah kiri. Kemudian jadi ke arah sana pembuktiannya. Ini baru yang ke arah sebaliknya. Sekarang kita pembuktian yang ke arah kanan. Berarti yang unsur diketahui adalah ini. Unsur diketahui, terlihat diketahui. Bilangan bulan A dengan A-nya itu membagi 1. Atau 1 habis dibagi A. Nah yang mau kita buktikan adalah ini. A sama dengan plus minus 1. Betul tidak kalau misal si A-nya ini membagi 1. Si apa namanya. A-nya itu akan sama dengan plus minus 1. Kita lihat. Perhatikan bahwa. Kita lihat nih. Kalau A-nya membagi 1. Maka 1 ini kita bisa tulis sebagai kelipatan dari A. Jadi 1 ini akan sama dengan A kali C. Kita tidak tahu C-nya berapa ya. Kira-kira yang nanti bisa menghasilkan bahwa 1 ini sama dengan A kali C. Nah berarti kita lihat di sini. Ini persamaan yang ini hanya bisa terjadi kalau nilai A sama C-nya ini sama-sama 1. Atau sama-sama negatif 1. Gitu. Jadi kalau misal negatif 1 kali negatif 1 kan 1. Kalau negatif 1 kali 1, 1. Nah jadi makanya kalau A membagi 1. Ini kan diketahui ya. Maka nanti pasti berlaku ini. 1 itu akan sama dengan A kali C. Dan kalau ini berlaku ini akan terjadi. Mungkin akan terjadi hanya jika si A-nya itu sama dengan C. Sama dengan positif, negatif, A positif atau negatif 1. Jadi keduanya positif 1 atau keduanya negatif 1. Gitu. Jadi terbukti ya. Yang ke sebelah kanan. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Kalau kita punya A yang dia bisa positif 1 atau bisa negatif 1. Kita harus menunjukkan bahwa A ini membagi 1. Kita lihat. 1 itu kita bisa tulis sebagai 1 kali 1. Ya enggak? Karena 1 adalah bilangan bulat. Maka 1 ini bisa kita katakan sama dengan A. Bisa juga kita ambil 1 ini sama dengan C. Gitu. Jadi ini nih yang 1. Ini kan 1 sama dengan 1 kali 1. Berarti ini kita bisa sebut sebagai A. Ini kita bisa sebut sebagai C. Jadi kata definisi, kalau ini jadi A, yang satu yang di sini, dan yang satu lagi itu jadi C. Maka A ini bisa kita tulis sebagai, kok A. 1 ini bisa kita tulis sebagai kelipatan dari A. Jadi kata definisi ya. A itu membagi 1. Gitu. Perhatikan pula kalau misal 1 itu kita tulis sebagai negatif 1 kali negatif 1. Karena negatif 1 ini bilangan bulat. Dan AC juga kan disarankan sebagai bilangan bulat ya kalau misal di definisi itu. Berarti kita bisa ambil negatif 1 ini sebagai A, negatif 1 yang lagi itu sebagai C. Jadi satu ini kita bisa tuliskan juga sebagai kelipatan dari A untuk A yang negatif 1. Gitu. Jadi kalau kita punya A yang 1 atau negatif 1, maka kita bisa katakan bahwa A itu membagi 1. Jadi dua arah ini sudah terbukti. Kemudian kalau sudah terbukti ya berarti jika dan hanya jikanya sudah terbukti. Kemudian yang C ini. Jika A membagi B dan C membagi D, maka AC membagi BD katanya. Kita tahu bilangan bulat ABCD ini bilangan bulat ya di awal di teorema itu dikatakan. A membagi B dan C membagi D. Kita punya ini modalnya. Kita mau menunjukkan AC membagi BD. Kita lihat. Kalau A membagi B, yang ini, maka si B ini bisa ditulis sebagai kelipatan dari A. Saya tulis di sini B ini sama dengan AM. Untuk M-nya suatu bilangan bulat. Begitu pun kalau C membagi D. C membagi D berarti si D-nya ini kita bisa tulis sebagai kelipatan dari C. Nah, untuk suatu K bilangan bulat ya. Kelipatan dari C itu C dikalikan sesuatu. Sesuatunya ini sini K. Kalau yang B kita sekalikan dia sesuatunya itu adalah M. Kemudian, kalau si B dengan D ini saya kali, yang ini saya kali, maka kita dapat AM kali C. Karena tadi kan B sama dengan AM, D juga sama dengan CK. AC dan MK ini sifat distributif saja ya. Asosiatif maksudnya. Sifat asosiatif saja. Kita pindahkan AC dengan MK. M bilangan bulat, K bilangan bulat, perkaliannya bilangan bulat. Karena MK bilangan bulat, berarti BD ini kan bisa saja ditulis sebagai kelipatan dari AC. Jadi, kita misalkan nih G-nya sama dengan MK. Berarti si BD ini kita bisa tulis sebagai AC kali G. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa kalau begitu karena bisa ditulis sebagai kelipatan, ya AC membagi BD. AC dapat membagi, ya BD dapat dibagi oleh AC, atau habis dibagi oleh AC. Nah, itu yang C. Kita lihat yang D. Yang D, A membagi B, dan B membagi C. Maka nanti A membagi C katanya. Itu teorema yang D, ini sama prinsipnya. Kalau A membagi B, maka B bisa ditulis seperti ini. Kalau B membagi C, maka C bisa ditulis seperti ini, BK. Kalau A membagi C, lalu bagaimana, Bu? Kita tinggal substitusi saja. Ini ada yang sama, kan? Ini ada B di sini, ini ada B di sini. Kita substitusikan, sehingga nanti kita dapat nilai C sama dengan A dikali MK. Kalau MK-nya kita ganti sama G, ya berarti kita bisa tahu, oh iya, si C ini kelipatan dari A. Kalau C-nya kelipatan dari A, berarti apa? Ya, C habis dibagi oleh A. Gitu. Gitu ya, A membagi C itu berarti C habis dibagi oleh A. Oke, kita lanjut ke yang E. Yang E, kalau A membagi B, dan B membagi A, jika dan hanya jika, jika dan hanya jika, balik lagi kayak tadi ya. Jadi, pembuktiannya nanti dua arah. Ini arah yang pertama, kalau diketahuinya A membagi B dan B membagi A, kita buktikan A-nya sama dengan plus minus B. Ini alurnya sama kayak tadi. A membagi B itu apa sih definisinya? B membagi A apa definisinya? Kemudian, kalau misal ini ada yang sama, ya substitusikan aja. Ini kan B, persamaan satu persamaan dua, ini juga B. Kita substitusi, sehingga nanti dapat A-nya itu bisa ditulis sebagai A kali MK. Gitu. Dan, A sama dengan A kali MK. MK-nya bisa mungkin menyebabkan persamaan ini benar, hanya jika MK-nya itu adalah sama dengan satu. MK sama dengan satu, karena MK-nya bilangan bulat, tidak ada bilangan bulat yang lain yang kalau dikalikan sama dengan satu, kecuali satu kali satu, atau negatif satu kali negatif satu. Jadi, nanti persamaan dua yang ini, kita bisa dapat sikanya satu, atau sikanya negatif satu. Berarti, kalau begitu, A-nya sama dengan apa? Ya, A-nya sama dengan B, atau A-nya sama dengan negatif B. Jadi, arah yang pertama terbukti. Arah berikutnya, yang sebelah kiri, kanan ke kiri sekarang. Yang diketahui ini, plus minus B-nya. Kita mau tunjukkan bahwa A membagi B, dan B membagi A. Prinsipnya sama seperti yang tadi. Kalau A-nya sama dengan B, positif berarti A-nya itu bisa ditulis sebagai kelipatan B. Kelipatan B dari siapa? B dikali satu. Begitupun dengan A sama dengan negatif B. Dia bisa ditulis sebagai kelipatan B. B kali berapa? B kali negatif satu. Sehingga nanti kita bisa lihat, karena dia kelipatan, ya dia berarti membagi dong. Begitupun yang negatif B tadi. A sama dengan negatif B, atau negatif B sama dengan A. Si B ini kita bisa tulis sebagai kelipatan A. Jadi ya, A-nya membagi B. Eh, sorry. Ini B bisa ditulis sebagai kelipatan dari A. Oh, ini B di sini bisa ditulis sebagai kelipatan dari A juga. Oh, harusnya kebalik ya. Ini A-nya, kita ingin melihat yang ini. Sorry, ini ada yang harus dibetulkan. Nah, yang ini. Oh, ini. Nah, yang ini kalau negatif satu ya sama. Bisa ditulis sebagai kelipatan A. Kalau negatif yang satu juga ditulis sebagai kelipatan dari A juga. Gitu. Sudah terbukti ya. Nanti di ini lagi. Nah, ini yang F. Ini di buku ada sebetulnya. Diketahui bilangan bulat AB. A membagi B, B tidak nol katanya. Kita mau menunjukkan bahwa harga mutlak A kurang dari sama dengan harga mutlak B. Ini modal kita. Nih. Kalau A membagi B, artinya si B ini kelipatan dari A. Kelipatan dari A itu A dikali sesuatu ya. Sesuatunya itu kita bilang C di situ. Sehingga nanti dari B sama dengan A kali C ini, kita dapat bahwa kalau B-nya tidak nol, ini B-nya tidak nol. Berarti C-nya tidak nol juga. Karena nggak ada syarat A, nggak boleh nol. Yang ada syarat B aja yang tidak boleh nol. Jadi kalau B tidak nol, ya berarti jangan ada yang nol. Siapa? Ya C. Karena A-nya di atas dia nggak disaratkan. Jadi implikasinya ke yang, apa namanya, implikasinya ke bilangan yang lain. Karena di awal A-nya itu bilangan bulat saja. Nah, kemudian kalau C-nya tidak nol, B-nya tidak nol, berarti kita bisa tulis dia harga mutlak. Kita bisa tulis ini. Akan sama dengan perkalian dari A kali C tadi. Kemudian karena C-nya tidak nol, dari sini ya, dari harga mutlak ini, C-nya pasti lebih besar dari satu. Sehingga nanti kalau C-nya lebih besar dari satu, yang persamaan satu ini akan menjadi ini. Kemudian yang G, kalau A-nya membagi B dan A-nya membagi C, maka kita bisa tulis A itu pasti membagi kombinasi linier dari B dan C untuk sebarang bilangan bulat X dan Y. Nah, kita lihat nih, ini modal kita, A membagi B, berarti B bisa kita tulis sebagai kelipatan dari A. Kemudian satu lagi A membagi C, kita bisa tulis C itu kelipatan dari A juga. Yang satu B itu adalah A kali R, yang satu lagi C itu adalah A kali S. R dan S-nya bilangan bulat. Kemudian kalau kita jumlahkan, kita buat kombinasi linier antara B dan C. Berarti BX ditambah CY, X dan Y-nya bilangan bulat, itu akan sama dengan B-nya kan tadi AR ya. AR X ditambah ASY. Ini kalau kita distribusikan akan sama dengan A dikali RX ditambah SY. Nah, RX, SY, dan A itu semua bilangan bulat. Berarti si A ini adalah si BX ditambah CY ini kita bisa tulis sebagai kelipatan dari A gitu kan ya. Kelipatan dari A, karena kan ininya bilangan bulat. Nah, kalau dia kelipatan dari A, berarti apa si kombinasi linier yang tadi kita buat? Ini pasti nanti habis dibagi oleh A gitu. Nah, perluasan teorema 2.2G ini, ini nggak cuma kombinasi linier 2 variable saja. Bisa untuk beberapa variable, bahkan sampai dengan N variable gitu. Jadi, kalau tadi kan BX ditambah C, ini bisa juga untuk B1, X1, tambah B2, X2, dan seterusnya. Jadi, kalau kita tahu bahwa A membagi B1, A membagi B2, A membagi B3, dan seterusnya. Maka nanti A juga pasti akan membagi kombinasi liniernya. Sama, kalau misalnya gini, contoh konkretnya mungkin ya. Kalau 2 itu membagi 6, 2 itu membagi 4, 2 itu membagi 10, maka 2 itu pasti akan membagi 6 tambah 4, tambah 10 gitu. 6 tambah 4 kan 10, 10 tambah 10, 20. 2 membagi 20. 20 itu kan kita bisa tulis sebagai kelipatan 2 gitu. Nah, kemudian kita lihat nih yang sekarang definisi 2.1. Definisi 2.1, 2.2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke GCD-nya atau FPB-nya. Jadi, misal diberikan A dan B bilangan bulat dengan salah satunya bukan 0. Jadi, antara A dan B ini jangan ada yang 0 salah satunya, mau A atau B. Tapi, jangan keduanya 0. Boleh salah satunya 0. Tapi, tidak keduanya. Nah, FPB dari A dan B atau GCD-A dan B. Jadi, kalau di buku kita tulisnya GCD biar sama saja ya. GCD-A dan B. GCD-A dan B adalah bilangan bulat positif D yang memenuhi D membagi A dan D membagi C. Jadi, yang pertama dia harus memenuhi ini. Yang kedua, kalau ada bilangan bulat yang lain, katakanlah C yang membagi A dan juga membagi B, si C-nya ini. Maka, nanti C ini pastilah lebih kecil atau sama dengan dari D. Makanya, dibilang D ini bilangan, apa namanya tadi, faktor persekutuan terbesar atau GCD. Jadi, kalau ada yang lain yang membagi ya, dia pasti lebih kecil, ya, yang membaginya itu lebih kecil dari D. Nah, contoh nih, pembagi positif. Faktor positif mungkin ya, diviser. Positif, diviser itu faktor positif biasanya kita. Pembagi positif dari negatif 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Betul ya? 12 bisa dibagi 1, 12 bisa dibagi 2, 12 dibagi 3. Habis gitu ya, maksudnya bisa dibagi itu. Kemudian, 12 juga habis dibagi sama 12. Begitupun dengan 30. Kita lihat faktornya. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Faktor yang samanya mana? Nah, disebutnya sebagai faktor persekutuan. Jadi, ini. 1, 3, 6. Gitu. Nah, yang paling besar siapa? 6 ini. Jadi, artinya GCD atau Great Common Divisor-nya dari negatif 12 sama 30 itu adalah 6. Contoh nih, yang lainnya. Kalau negatif 5 dengan 5, faktornya apa? 5. Nah, kan negatif 5 bisa dibaginya sama 1 yang positifnya ya. 1 sama 5 aja. 5 pun sama, 1 sama 5 aja. Berarti faktornya 2-nya sama, 1 sama 5. Dan yang terbesarnya adalah 5. GCD-nya dari 8. 8 itu bisa dibagi 1, 2, 4. Gitu. Saya tulis nih. 8 itu faktornya kan, dia punya faktor 1, 2, 4, 8. Kalau 17, faktornya ya 1 sama 17 aja ya. Nah, jadi yang common-nya siapa? Ya, 1 saja. Berarti GCD-nya pun 1. GCD-nya. GCD-nya. 8. Sekarang negatif 8 nih. Negatif 8. Negatif 8. Kita punya faktor dari negatif 8 itu adalah 1, 2, 4, 8. Kalau negatif 6, faktornya 1, 2, apa lagi? 3, 4, 6, terus 6, 4, 8, 9 ya. 9, 9, 12, 13. 13, 13 ya. 13 kali 2, 3, eh. Oh, bukan 13. Berapa? 9, 11, terus 3, 6. Nah, yang samanya siapa? Ini, 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 ini. Kemudian, udah. Yang paling besar adalah 4. Itu, itu GCD atau faktor persekutuan terbesar. Ini mah gampang lah yang dulu di SMP atau di SD juga udah diajarin ya. Kemudian, kita lihat teorema 2.3. Teorema 2.3 itu katanya, kalau kita punya A dan B bilangan bulat, salah satunya bukan 0. Jadi, boleh A-nya yang bukan 0, boleh B-nya bukan 0. Akan-akan ada bilangan bulat X dan Y, sedemikian. Sehingga nanti, GCD dari A dan B itu akan sama dengan kombinasi linier dari A, B. Kombinasi linier itu AX ditambah BY gitu ya. Ini namanya kombinasi linier. Nah, membuktikannya bagaimana? Sama kayak biasanya. Kita cari atau kita bentuk sebuah himpunan yang merupakan seluruh kombinasi linier positif dari A dan B. Ini, gitu. Ini harus positif. Karena kan GCD itu positif ya, faktornya faktor positif. Jadi, kita ambil. Kita lihat, S itu bukan himpunan kosong. Tunjukkan aja satu anggota yang merupakan anggota S. Untuk menunjukkan, eh, yang bukan merupakan anggota S. Yang merupakan anggota S. Misal, yang salah satunya bukan 0 itu adalah A-nya. Maka, A ini kita bisa tulis sebagai A, U ditambah B. A ini positif ya. Kita mau tahu bahwa S itu ada. A dalam harga mutlak itu kita bisa tulis dia sebagai A dikali U ditambah B kali 0. Gitu. Ini merupakan anggota S kalau bisa kita tulis begini. Karena kan anggota S itu A, U ditambah B, V gitu ya. V-nya 0, A, U. Ini akan ber... Persamaan ini akan seimbang, betul-betul berlaku. Jadi, persamaan jika si U-nya itu sama dengan 1. Dan A-nya bilangan positif. Atau bisa saja U-nya negatif 1. Tetapi untuk yang A, bilangan negatif. Jadi, ada sebetulnya anggota S gitu kan ya. Anggota S-nya siapa? Ya, A ini. A ini kalau misalnya tidak sama dengan 0, dia bisa ditulis sebagai bentukan ini. Gitu. Gitu. Nah, karena A ini ada, himpunan bilangan... Dan A itu ada. S itu ada. Dan S itu merupakan himpunan bilangan bulat. Maka kata well-ordering principle. Si S ini pasti punya bilangan bulat terkecil. Katakanlah D. Gitu. Sehingga nanti si D ini, karena dia ada anggota S, dia bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari A dan B. Katakanlah kombinasi liniernya kalau tadi di S itu A, U plus B, V. Di sini kita sebut dia sebagai A, X plus B, Y. X dan Y-nya tentu saja bilangan bulat. Nah, dari sini kita mau tunjukkan D ini adalah G, C, D dari A, B. Gitu. Betul tidak sih? Menunjukkannya bagaimana? Kita lihat, perhatikan yang pertama, I1 ini. Kata algoritma pembagian, kita bisa menulis A sebagai ini. A itu kita bisa tulis sebagai hasil kali antara hasil baginya dengan pembaginya. Ditambah dengan sisa. Itu kata algoritma pembagian. Sehingga sisa ini kita bisa tulis begini kan. Nah, tadi si D itu sama dengan karena D itu anggota S ya. A akan sama dengan A, A akan sama dengan A, X ditambah B, Y. Kalau kita distribusikan sama dengan ini. Kita distribusikan lagi, asosiasikan lagi sama dengan ini. Gitu. Lihat nih, ini, 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 ini A, ini B. Ini kan kombinasi linier ya. Gitu. Jadi kalau begitu si R ini ya, dia kombinasi linier dari A dan B. Berarti R ini adalah anggota S. Kenapa ya, anggota S? Satu dia kombinasi linier. Satu lagi, si R-nya itu dia lebih besar dari 0. Bilangan positif. Gitu. Tapi di sisi lain, R itu harus kurang dari D. Ya enggak? Berarti apa? R ini kurang dari D. Padahal tadi kita bilang, D itu adalah bilangan bulat terkecil. Gitu. Kalau misal ada demikian, R-nya anggota S dan R-nya anggota apa kurang dari D. Dan kita tahu si D-nya itu adalah bilangan bulat terkecil di S. Ini bisa tidak kontradisi jika R-nya itu adalah 0. Gitu. Jadi D itu bukan 0, tapi dia paling kecil. Tapi biar D-nya tetap berlaku dan R-nya tetap ada di S, R ini bisa saja ada di S. Dan D bisa saja menjadi bilangan bulat terkecil dengan catatan. R-nya harus 0. Artinya apa? Kalau R-nya 0, berarti si A ini sama dengan Ki D saja. Atau dengan kata lain, karena A-nya kelipatan dari D, berarti D membagi A. Nah, ini berlaku juga untuk yang B. Berarti kalau B itu, B bisa ditulis sebagai Ki D ditambah R. Caranya sama dengan tadi. Berarti R itu akan sama dengan B dikurangi Ki D. Sama dengan dan seterusnya. Dia bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari ini. Ini bisa terjadi kalau misal R-nya hanya 0 gitu. Dan ternyata nanti pada akhirnya B itu akan sama dengan Ki D. Dan D membagi B, berarti kalau begitu. Sehingga kalau bilangan positif C, ada yang lain yang membagi bilangan bulat A dan B. Maka kata teorema 2.2G, kita bisa katakan C itu membagi AX ditambah BY. Jadi, kombinasi liniernya, kata teorema yang tadi kita buktikan yang 2.2G. Padahal tadi D ini, AX plus BY ini adalah D. Jadi, kalau begitu, kalau kita punya, kita bukti ya. Kita punya ini, maka nanti si GCD-nya itu adalah kombinasi liniernya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa enggak ada bilangan bulat yang lain yang lebih besar dari D. Tadi kan baru sampai di C membagi D gitu ya. C membagi D gitu. Kita mau buktikan bahwa si C ini kurang dari D gitu. Ini memang sudah jelas ya. Karena C membagi D, berarti si C ini kita bisa tulis sebagai kelipatan dari D. Gitu kan? Nah, artinya apa? Ya, berarti si C ini lebih kecil dari D. Kalau begitu ya, D ini faktor kesuntuan positif terbesar. Artinya apa? Bahwa GCD AB itu sama dengan D. Karena D-nya tadi sama dengan AX plus BY. Berarti GCD AB itu sama dengan AX plus BY. Gitu. Kita lihat sekarang yang aplikasinya. Kalau kita punya A sama dengan 6, B sama dengan 15. Kita bisa bentuk sebuah himpunan yang AX plus BY. Ini, ini A, B, ini X, ini Y. A, B, X, Y. A, B, X, Y. Ini kalau kita operasikan 3, 9, 6. Jadi faktor-faktor ini kita bisa bentuk dalam bentuk AX plus BY. Dan kalau misalnya kita lihat, yang bilangan bulatnya kecil adalah 3. Gitu. 3 ini, gimana nih? 3 ini bentukan dari 6 kali negatif 2 ditambah 15 kali 1. Ini X, ini Y, ini A, ini B. GCD dari 6, 15 berapa? 3. Jadi katanya GCD AB itu sama dengan AX ditambah BY. Kita bisa tulis dia sebagai AX ditambah BY. Buktinya ini, 3 ini kita bisa tulis sebagai 6 kali negatif 2 ditambah 15 dikali 1. Gitu. Itu yang teorema 2.3. Sekarang kita ke kolor lari. Kolor lari itu jadi kayak akibat dari sebuah teorema. Teorema yang tadi punya akibat. Apa akibatnya? Ini. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan bulat A dan B, kemudian salah satunya tidak 0, katakanlah A-nya tidak 0, atau B-nya yang tidak 0, maka kalau kita punya himpunan T, AX ditambah BY, dengan X-nya bilangan bulat, himpunan itu adalah himpunan yang tepat untuk setiap kelipatan dari D, yang merupakan GCD AB. Jadi misalnya kita diketahuinya, kita punya D, ini kan B ya, diberikan bilangan bulat AB. Terus kita tahu bahwa kalau misalnya dia D-nya GCD AB, berarti D-nya itu membagi A, D-nya juga membagi B. Gitu. Sehingga, untuk setiap bilangan bulat, yang AB tadi, D ini, kata teorema 2-2G, bisa ditulis sebagai D membagi AX plus BY, membagi kombinasi liniernya. Kalau dia membagi kombinasi liniernya, berarti kombinasi liniernya ini, merupakan kelipatan dari D itu sendiri. Gitu. Karena D ini kelipatan dari kombinasi linier, artinya si D ini, adalah anggota dari himpunan T. Gitu. Kalau kita lihat lagi nih, D ini juga bisa kita tulis sebagai AX0 ditambah BY0, untuk suatu X0, Y0, bilangan bulat. Kalau D-nya dikalikan dengan N, N ini berarti akan sama dengan ini. Nih. Kita lihat, ANX0 ditambah BNY0. Kombinasi liniernya, dari A dan B juga. Jadi ND ini ternyata kombinasi liniernya dari A dan B juga. Kalau begitu memang ND ini anggota T. Jadi memang benar, T ini adalah himpunan yang tepat untuk setiap kelipatan dari GCD-nya atau D-nya. GCD-A, B atau D. Sekarang kita ke definisi 2.3. Relatif prima. Jadi kita punya definisi relatif prima. Belum ke bilangan prima ya, baru relatif prima. Dua bilangan A dan B, dikatakan relatif prima, kalau GCD-nya itu, GCD-A, B-nya itu sama dengan 1. Contoh, dua lima, negatif sembilan enam belas, negatif dua tujuh tiga lima, dia GCD-nya satu. Berarti dua dan lima ini adalah relatif prima. Negatif sembilan enam belas juga relatif prima. Negatif dua tujuh, negatif tiga lima juga relatif prima. Teorema 2.4 ada mengatakan bahwa misalkan bilangan bulat A dan B, salah satunya mesti tidak 0. A dan B relatif prima. Jika dan hanya jika, ada bilangan bulat X dan Y, sehingga nanti kombinasi linier dari A, B, itu sama dengan 1. Ini balik lagi ke GCD yang tadi kan. Tadi di teorema berapa? 2.3 ya. 2.3 GCD dari A, B itu kita bisa tulis sebagai A, X ditambah B, Y gitu. Ini 2.3. Sekarang, relatif prima itu, GCD-nya adalah sama dengan 1. sepertinya dari 2.3 kita bisa langsung. Berdasarkan teorema 2.3, dan ada yang untuk ke sini ya, yang untuk ke sebelah kanan. Maka, kita dapat 1 itu mesti 1 itu akan sebandingan A, X ditambah B, Y gitu. Sekarang yang sebelah kirinya, diketahui ini. Kemudian, kita mau membuktikan bahwa A dan B relatif prima. Kalau diketahui ini, artinya bahwa nanti si GCD dari A, B itu, katakanlah D, D itu akan membagi A, dan D akan membagi B. Kalau D membagi A, dan D membagi B, berarti kata teorema 2.2 yang G, D akan membagi kombinasi liniernya. Padahal, kita tahu bahwa tadi kombinasi liniernya sama dengan 1. Berarti D membagi 1. Karena D bilangan berat positif, dan apa namanya, D membagi 1, berarti 1 ini bisa ditulis sebagai kelipatan dari D. Kali C, katakanlah ya. Ini hanya mungkin untuk D dan C-nya sama. Itu 1 juga. Gitu. Jadi, teorema 2.4 terbukti. Nah, sekarang kalau larinya. Jadi, akibat dari teorema 2.4 itu, kalau kita punya yang GCD, A, B itu sama dengan D, maka GCD, A per D dengan GCD, B per D itu sama dengan 1. Buktinya gimana? Ini, kalau kita punya GCD, A, B sama dengan D, artinya si D membagi A, dan D juga membagi B. Jadi, nanti A itu habis dibagi D, B itu juga habis dibagi D. Artinya, berarti ya, ini bilangan bulat positif ya, A per D sama B per D-nya. Kalau A per D-nya bilangan bulat, gitu kan? Berarti nanti kita lihat nih, GCD, A, B itu, ini kita dapat catatan bahwa A per D dengan B per D bilangan bulat. GCD, A, B sama dengan D. Ini bisa kita tulis sebagai kombinasi linier. D sama dengan A, X ditambah B, Y. Ini, kalau misalnya kita bagi D, yang ini kita bagi D, ini kita bagi D, ini dapat persamaan ini. Sehingga nanti dari persamaan ini, tadi kita tahu ini bilangan bulat, terus ini bisa ditulis sebagai kombinasi linier. Berarti dari definisi kita bisa katakan bahwa si GCD dari A, B, A, D dan B per D itu adalah satu. Gitu. kita lihat contohnya nih. Kalau negatif 12 dengan 30 GCD-nya kan 6. Kalau kita bagi negatif 12 dengan 6 ini, ini kan D-nya ya. Itu kan dapatnya negatif 2 dan 5. Maka GCD-nya jadi 1. Jadi kalau mau mencari bilangan relatif prim dari 2 bilangan A, B katakanlah ya, kita tinggal bagi dengan D aja ininya. Nanti hasil baginya ini mesti dia adalah 2 bilangan yang relatif prima. Gitu. Kalau lari 1, sekarang ada kalau lari 2. jadi akibat dari teorema 2.4 yang kedua. Teorema 2.4 yang kedua berakibat begini katanya. Kalau A membagi B, eh salah, A membagi C dan B membagi C juga, maka dengan GCD-AB-nya itu adalah GCD-AB-nya sama dengan 1, maka AB itu membagi C. Kita tahu bahwa GCD-AB sama dengan 1 ini ya, pernyataan sebelum maka itu dia yang diketahui. Kalau sama dengan 1, GCD-nya berarti kita bisa tulis kombinasi linear. Satu itu sama dengan kombinasi linear dari AB. Tadi kita tahu diketahui AC A membagi C, B membagi C. Berarti si C-nya itu bisa sama dengan AR untuk R bilangan bulat dan BS untuk S bilangan bulat. Perhatikan pula bahwa C ini kita bisa tulis sebagai C x 1 padahal satunya itu adalah kombinasi linear dan kalau misalnya kita operasikan ini akan sama dengan ACX ditambah BCY. Kalau kita substitusi C oleh AR dan BS jadi yang C yang nggak ada A-nya kita pakai BS C yang nggak ada B C yang nggak ada A-nya kita pakai AR C yang nggak ada B-nya yang ini berarti kita pakai BS kita dapat ini jadi kalau didistribusikan ya AB ini kelipatan dari kok salah C ini kelipatan dari AB artinya apa AB membagi C Teorema 2.5 sekarang yang Euclid Lema Euclid Lema ini namanya Teorema 2.5 Jadi Euclid Lema itu bilang bahwa jika A membagi BC dengan GC DA B sama dengan 1 maka A membagi C katanya GC DA B sama dengan 1 ini yang kita ketahui jadi kalau begitu kita bisa tulis kombinasi linier ingat-ingat ya GC DAB itu bisa ditulis sebagai kombinasi linier dari A dan B itu tadi teorema 2.3 kalau nggak salah nah suatu bilangan bulat ini tentu saja yang X dan Y itu untuk suatu bilangan bulat kita tahu bahwa si C ini kita bisa tulis sebagai kelipatan satu kan padahal satunya itu adalah kombinasi linier dari A X plus B Y ya kombinasi linier dari AB jadi ini AC X plus BC Y kita lihat tadi diketahui A A membagi BC dan A ini pasti membagi AC karena ini dia punya dua faktor yang sama sehingga nanti A ini kalau di teorema 2.2G kalau A membagi ini A membagi yang lainnya lagi maka A membagi kombinasi liniernya berarti di sini A membagi C jadi kalau A membagi BC J C D AB itu adalah satu maka nanti A membagi C sekarang di teorema 2.6 oh sorry bukan yuklid lemar 2.6 ini masih belum kehapus kalau A dan B nya bilangan bulat salah satunya tidak 0 maka untuk setiap bilangan bulat D nih GC D AB D itu akan sebanding GC D AB jika dan hanya jika D membagi A dan D membagi B jika C membagi A dan C membagi B maka C membagi D kalau C membagi A kalau C membagi B maka C pasti membagi D ini euklid euklid lemak teorema 2.6 sekarang sekarang kita lihat yang problem 2.3 kita coba mengerjakan yang nomor 1 dulu aja nomor 1 membuktikan A membagi B kita mau buktikan bahwa ini berarti kan diketahui diketahui kita mau menunjukkan akan ditunjukkan bahwa apa yang akan ditunjukkan negatif A membagi B gitu gitu oke sekarang A membagi B itu berarti B itu bisa ditulis sebagai A dikali R gitu ya nah untuk R nya itu bilangan bulat kemudian kalau sekarang ada negatif A disini nih katakanlah A ini dikali dengan disininya negatif R negatif R juga kan bilangan bulat ya eh sorry negatif R juga kan bilangan bulat ini kan kita bisa tulis sebagai A dikali R gitu jadi ternyata B juga bisa ditulis sebagai kelipatan dari A gitu nih perhatikan bahwa jadi dari sini tuh perhatikan bahwa B itu akan sama dengan A dikali negatif R negatif R nya bilangan bulat berarti disini kita bisa asosiasikan B itu sama dengan negatif A kali R artinya kata definisi ini negatif A itu membagi B karena dia bisa apa namanya ditulis dalam kelipatan R clear class itu yang nomor satu sekarang kita lihat nomor dua yang B kita tahu diketahui ini kemudian diketahui lagi ini B sama dengan A kali R berarti R nya anggota bilangan bulat bilangan bulat disimbolkan Z kemudian satu lagi diketahui AC berarti disini C nya A kali S S nya anggota Z nah kita mau buktikan bahwa A kuadrat itu membagi BC ini tinggal dikali aja ya kita kalikan ini BC itu akan sama dengan A kuadrat RS RS ini kan anggota Z ya anggota bilangan bulat berarti kata definisi ini A kuadrat pasti membagi BC gitu itu yang nomor berapa dua B nah lainnya nanti jadi latihan kita lihat nomor berapa lagi ya ini nomor 6 kita lihat nomor 6 nomor 6 A kita mau membuktikan bahwa untuk sembarang A bilangan bulat berlaku ini A itu kalau dikalikan dengan A plus 1 bisa kita tulis sebagai kelipatan 2 A bilangan bulat algoritma pembagian kalau misal dia bilangan bulat dia bisa ditulis dalam representasi kelipatan 2 atau kelipatan 2 yang bersisa 1 gitu ya nah ini gitu kenapa kelipatan 2 karena yang kita membuktikan dia dibagi 2 habis dibagi 2 jadi bilangan bulat itu bisa direpresentasikan sebagai kelipatan 2 atau kelipatan 2 yang bersisa 1 kalau ini bersisa 0 yang ini bersisa 0 yang ini bersisa 1 nah sekarang yang kelipatan 2 bersisa 0 dulu kalau A sama dengan 2K ini coba saya besarkan berarti nanti A dikali A plus 1 itu akan sama sama dengan 2K dikali 2K ditambah 1 gitu ya ini 2 kuadrat K kuadrat ditambah 2K ini kan 2 2K kuadrat ditambah K nah lihat ini kan kelipatan 2 tuh disini kelipatan 2 berarti dari situ kita bisa katakan bahwa 2 membagi 2K kuadrat 2K kuadrat sorry 2K kuadrat itu kan dikali 2 sama dengan A plus 1 ya A kali A plus 1 nah ini kalau misal A nya sama dengan 2K sekarang kalau representasi yang lain S sorry sorry sekarang kalau A nya sama dengan 2K plus 1 nih berarti A dikali A ditambah 1 sama dengan 2K plus 1 dikali 2K ditambah 1 tambah 1 lagi 2K ditambah 2 gitu ya ini kan 2K tambah 1 tambah 1 lagi 2K tambah 2 ini 2 kuadrat K kuadrat ini 2 kali 24 yang ini 2 kali 1 24 tambah 26 ditambah ini dengan ini 2 ini kan kelipatan 2 juga 2 2K kuadrat ini jadi 3K ini jadi 1 eh sorry itu kelebihan satunya nih lihat ini kelipatan 2 juga jadi artinya dari sini berdasarkan definisi kita bisa tahu bahwa 2A ditambah 1 itu kelipatan 2 kalaupun misal dalam representasi yang lain yang ini dia tetap bisa ditulis sebagai kelipatan 2 wah gitu gitu ya jadi ini yang ini yang apa namanya nomor 6 A representasinya harus kelipatan 2 kalau yang 6B berarti representasinya nanti yang kelipatan 3 kalau 6B berarti kita A tulis sebagai A nya itu 3K atau 3K ditambah 1 atau 3K ditambah 2 gitu seperti itu kalau misal kelipatan yang lain abu kalau 3 2 bagaimana abu ya A nya kan itu bilangan ganjil ya bilangan ganjil itu kita punya dia 2K ditambah 1 kemarin terus 3 2 cari representasi 3 2 yang ada kaitannya dengan ini yang ganjil gitu nanti dicoba aja dulu sendiri oke itu mungkin untuk hari ini kita cukupkan kuliah kita sampai di sini nanti latihan-latihan yang ada di slide ya tolong dikerjakan sampai ketemu lagi minggu depan tetap semangat tetap jaga kesehatan selamat belajar kemudian